Manusia itu hidup, itu ada tujuannya. Jadi tujuh hidup itu bukan hanya segedar untuk kepentingan raga. Mungkin bisa saya jelaskan partikel yang ada pada diri manusia. Oke, baik, baik. Jadi orang umum beranggapan bahwa manusia ini itu hanya terdiri dari dua partikel, yaitu raga yang dihidupi oleh jiwa atau sukma. Jadi hanya dua partikel. Nah, karena pengertian manusia umum itu hanya dua partikel. Manusia berusaha untuk kebanyakan berhasil dunia dan berakhir berhasil akhirat. Kami sekarang baru proses. Karena kami baru berumur satu tahun, sehingga dalam waktu pertemuan sampai ke delapan kemarin, kami baru sebatas melakukan pembahasan ilmu Jawa Kasampuran. Kemudian kami akan berusaha untuk memulai praktek. Nah, kami baru proses untuk pembuktikan kebenaran dari apa yang diajarkan oleh Mbak Mujono. Berarti pembuktiannya masih on the making, masih berjalan. Iya, betul. Masih berjalan gitu ya. Jadi, makanya sampai saat ini, ajaran ilmu Jawa Kasampuran yang disampaikan oleh Mbak Mujono ini, ini baru sebatas saya yakini. Kebenarannya baru sebatas saya yakini. Tapi kami belum bisa memastikan bahwa itu benar. Kami bisa memastikan itu kalau kami sudah bisa membuktikan tentang kebenarannya itu. Contoh misalnya yang akan dibuktikan oleh Pak Gun dan kawan-kawan terhadap ajaran Jawa Kasampuran Mbak Mujono ini, contoh konkretnya apa? Misalnya, beliau mengajarkan tentang apa? Oke, jadi ilmu Jawa Kasampuran itu mengajarkan sebetulnya bukan dogma. Ini bukan dogma ya. Oke. Bukan wahyu dari Allah. Tetapi ini adalah hasil riset yang dilakukan oleh Mbak Mujono. Jadi, manusia itu hidup itu ada tujuannya. Jadi, tujuh hidup itu bukan hanya segedar untuk kepentingan raga. Mungkin bisa saya jelaskan partikel yang ada pada diri manusia ya. Oke, baik. Jadi, orang umum beranggapan bahwa manusia ini itu hanya terdiri dari dua partikel. Yaitu raga yang dihidupi oleh jiwa atau sukma. Jadi, hanya dua partikel. Nah, karena pengertian manusia umum itu hanya dua partikel. Manusia berusaha untuk kebanyakan berhasil dunia dan berakhir berhasil akhirat. Oke. Ya. Raga hidup selama hidup di dunia. Rumah tangganya harmonis. Anaknya sukses. Hartanya melimpah. Nah, kemudian besok kalau mati. Raga dibiarkan menjadi bangke dan dikubur di makam. Harapannya, sukma atau jiwa itu kembali ke surga. Sekarang kayak Mas Indra. Dari Tuban, ya dari Tuban, sampai di Cangkringan Sleman sini, pakai kendaraan enggak? Pakai. Pakai kendaraan. Mobil itu ya? Iya. Mobil itu dipakai untuk kebulan bisa enggak Mas? Enggak bisa. Enggak bisa. Manusia harus bikin kendaraan yang bisa untuk penerbangan kebulan. Dulu orang hanya mimpi bisa sambil. Tapi nyatanya manusia mampu untuk bikin itu. Bahkan orang dulu itu paling jalan kaki atau naik kuda. Kemudian manusia menggunakan nalarnya. Mas Indra, akhirnya membuat pesawat atau kendaraan. Karena pesawat itu definisinya adalah alat untuk memudahkan melakukan usaha. Mas Indra mau ke Jogja. Kalau jalan kaki akan berapa hari sampai di sini? Berusaha untuk dari Tuban menuju ke Jogja. Sehingga membutuhkan pesawat atau kendaraan. Karena kendaraan ini akan mempermudah usaha Mas Indra untuk sampai di Jogja sini. Nah, manusia dengan nalarnya mampu menciptakan pesawat. Sehingga akan mempermudah kita melakukan usaha apapun. Tuhan tidak pernah memberikan kita kendaraan sepeda untal pun enggak pernah. Sepeda untal itu hasil dari nalar manusia. Dulu orang bermimpi ingin bisa mencapai bulan. Itu mungkin dianggap orang gila. Tapi faktanya sekarang sudah ada turun menuju ke bulan. Nah, surga. Apakah pesawat orang alik yang mampu menerbangkan manusia ke bulan. Dari bumi menuju ke bulan, kemudian kembali dari bulan, kembali ke bumi. Pesawat orang alik itu. Mampukah itu mengantarkan kita ke surga? Tidak bisa. Nah, agar kita nanti bisa mengantarkan jiwa kita atau sukma kita itu ke surga. Mestinya kita dengan nalar kita, kita harus mampu menciptakan pesawat yang bisa menerbangkan menuju surga. Nah, inilah ilmu Jawa Kasampuran ini ilmu yang belajar untuk membuat pesawat untuk melakukan penerbangan jiwa ke surga. Bahkan, nantinya bisa ditingkatkan untuk penerbangan menuju ke kekekalan atau keketiadaan. Atau istilahnya moksa atau sampurnan. Nah, ini turut Pak Gun atau menurut ajaran Jawa Kasampurnan gitu ya. Surga itu sebenarnya kata itu munculnya dari mana sih Pak? Berawal dari apa gitu? Kata surga muncul itu satu. Yang kedua, deskripsi atau definisi surga menurut ajaran Jawa Kasampurnan itu tempat-tempat seperti apa? Apakah yang ada bidadarinya atau ada apanya gitu? Air susu mengalir di sungai-sungai itu gimana itu Pak Gun? Jadi, sama aja Tuhan menciptakan semesta dan isinya. Benarkah itu? Itu kan mungkin pertanyaan Mas Indra itu sama dengan ini. Iya. Tuhan menurut ilmu Jawa Kasampuran itu bukan figur seperti manusia. Oke. Jadi, yang memiliki keinginan, saya tak menciptakan semesta. Saya tak menciptakan manusia, saya tak menciptakan hebat. Karena Tuhan itu adalah energi hidup. Energi hidup. Iya. Di dalam Jawa Kasampurnan, Tuhan itu adalah partikel sembilan. Partikel? Sembilan. Sembilan. Sedangkan manusia atau raga ini. Itu tertinggi berarti Pak Gun? Betul. Padahal manusia itu hanya partikel satu. Partikel satu. Paling rendah. Paling rendah. Binatang partikel berapa? Sama. Segala yang ada di bumi yang kelihatan mata ini. Semua partikel satu. Semua itu adalah partikel satu. Bahkan alam semesta itu juga partikel satu. Manusia itu memiliki energi yang berasal dari makan, minum, istirahat, dan sebagainya. Tuhan itu memiliki energi level sembilan. Saya sangat percaya bahwa energi Tuhan itu luar biasa. Sangat dasyat. Sementara listrik, energi listrik itu adalah energi satu atau energi fisika satu. Pada saat malam yang gelap. Listrik, energi? Energi satu. Sama dengan manusia? Manusia itu partikel satu. Oh, partikel satu kalau listrik itu energi satu. Energi satu. Oke. Ya. Apakah listrik bisa dilihat? Enggak. Enggak bisa. Tapi dia memiliki energi. Kedah sehatan energi listrik yang hanya E1 saja mampu malam menjadi terang. HP yang kalau lowbed nggak bisa dipergunakan, bisa akhirnya bisa digunakan setelah kita alirkan dengan energi listrik. Kereta api cepat dari Jakarta, Bandung, itu kan sudah ada. Dengan bobot berapa ratus ton, dengan penumpang beratah ratus atau berapa ribu orang. Iya, iya. Mampu melesat dengan kecepatan 300 km per jam. Itu hanya menggunakan E1, energi listrik. Energi satu. Bisa Mas Indra bayangkan, kalau E9, manusia yang mampu mengkaryakan E9, seperti apalah? Kedah sehatan ini. E9 itu dimensi Tuhan tadi? Betul, energi yang dimiliki oleh Tuhan. Tapi Tuhan itu berwujud energi. Tuhan itu partikel 9 atau energi 9? Partikel 9, dia sebut partikel 9 dan memiliki E9. Partikel 9 dan memiliki energi 9. Mungkin saya jelaskan dari bawah ini. Iya, betul. Jadi manusia, kita jalur manusia saja ya Mas? Jadi hewan, tubuh-tubuhan kita abaikan dulu. Jadi manusia, itu adalah partikel 1 dan memiliki E1 yang berasal dari makanan, minuman dan sebagainya. Kemudian, orang Jawa, mestinya mengenal namanya sedulur papat. Sedulur papat itu, partikel 1 itu adalah raga. Partikel 2, 3, 4, 5 ini adalah sedulur papat. Partikel 2, itu sedulur yang cahayanya hitam. Dia memiliki E2. Partikel 3, itu sedulur sing cahyone merah. Dia memiliki E3. Partikel 4, itu sedulur sing cahyone kuning. Dia memiliki E4. Partikel 5, sedulur sing cahyone putih. Dia memiliki E5. Kemudian, partikel 6, itu adalah sukma atau jiwa. Cahyone, bukan putih, bukan kuning, tetapi cahyosejati atau sinar terang. Partikel 6. Dia memiliki E6. Dan kemudian, yang 7 adalah, partikel 7 adalah inti atau nukleusnya sukma atau jiwa. Dia memiliki E7. Kemudian, 8 itu adalah peletik yang Tuhan. Percikan Tuhan. Percikan Tuhan. Tuhan. E8 ya? Ya. Partikel 8 dan partikel 7, itu adalah sebetulnya percikan Tuhan. Sama, partikel 7 dan 8? Sama, cuma berbeda kapasitasnya. Bedanya? Apa tadi? Sembutannya apa kalau partikel 7? Partikel 7 itu inti. Inti, tubuh inti. Inti, partikel 7 itu inti atau nukleusnya. Nukleusnya tubuh manusia. Intinya sukma. Karena di dalam sukma itu ada intinya, yaitu nukleusnya itu inti. Atau percikan Tuhan yang berada di lokasi 7 atau lokasi 8. Itu proses. E8 percikan Tuhan. Iya, 7 dan 8 itu percikan Tuhan. E9-nya ya Tuhan itu sendiri. Tuhan itu sendiri. Karena apa? Dulu itu dari energi unlimited. Energi yang tak terbatas. Dia gerak sirkuler atau gerak melingkar. Akhirnya membuat sebuah titik atau gumpalan. Orang menyebutnya Tuhan. Tapi dia, kalau orang menyebutnya Paijo, ya dia itu Paijo. Partikel 9 itu Paijo. Tapi karena... Udah jadi kesepakatan bersama Pak Gun ya. Betul. Jadi kalau kami, itu bukan Tuhan itu menciptakan manusia dan jagad raya ini. Tetapi Tuhan itu diciptakan oleh manusia. Namanya? Dinamakan Tuhan. Nama Tuhan itu diciptakan manusia. Sebenarnya tak bernama. Tidak bernama. Kalau manusia mengatakan itu adalah bemo, ya dia itu bemo. Termasuk dikatakan kadal ya? Kadal ya kadal. Kadal ya kadal, iya. Dia, karena tidak memiliki raga, otomatis dia tidak memiliki otak. Jadi Tuhan itu tidak memiliki otak. Sehingga tidak memiliki keinginan. Jadi tidak memiliki keinginan. Saya pengen menciptakan alam semesta. Saya pengen menciptakan manusia, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Tidak pernah. Karena tidak memiliki otak. Tetapi mengapa ada alam semesta ini? Karena adanya Tuhan. Jadi Tuhan atau partikel 9 itu punya daya nganaki itu. Kalau bahasa Indonesia mungkin daya mengadakan. Dia adalah sumber dari segala sumber. Segala, iya. Adanya Tuhan sehingga ada alam semesta. Adanya Tuhan, maka ada kehidupan. Sama saja, matahari bersinar. Apakah dia memiliki keinginan? Waduh, itu anek wong ayu. Dia mau jemburin pakaian gue. Tak tulungannya, tak kasih panas. Dia tidak berpikir seperti itu. Dia secara alamiah. Jadi adanya matahari, maka ada panas. Sama halnya ini. Matahari tidak punya keinginan. Wah, kasihan itu Pak Tani. Itu kepanasan, saya tak sembunyi. Kan tidak pernah ada. Jadi matahari itu, dia secara alamiah. Sub indo by broth3rmax